Halo bosku, selamat datang kembali di Muta Aditya Channel Salam Satu Hobi Selamat datang juga di Jalak Keboh Mania Di video kali ini saya mau berbagi tips tentang cara pemulihan mental burung Jalak Keboh yang sering salto Cara ini efektif sekali untuk burung Jalak Keboh yang sering salto Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, simak terus videonya ya Let's go! Nah bosku, untuk cara pemulihan mental burung Jalak Keboh Ini dengan menggunakan metode air hujan Nah ini kebetulan sekali kondisinya saat ini sedang hujan Ini pas sekali untuk pemulihan mental burung Jalak Keboh Jadi nanti saya punya burung Jalak Keboh Yang mau saya terapi itu si Dodo Karena ini walaupun sudah jinak, si Dodo ini masih tetap diras Jadi ini nanti akan saya mandikan hujan Jadi biar dia ngerasa seperti di alam liar Langsung saja kita simak bareng-bareng videonya Nah ini bosku, berikut ini cara atau terapi alami untuk burung Jalak Keboh yang sering salto Bisa dimandikan hujan, tapi kadang kalau hujan itu kan turunnya tidak pasti dan tidak tentu Tapi berhubung ini hujannya lumayan deras Ini bagus sekali untuk mental burung Jalak Keboh atau pemulihan mental burung Jalak Keboh Dengan menggunakan terapi air hujan Cara ini cukup efektif karena burung Jalak Keboh merasa seperti di alam bebas Jadi tidak terkekang karena mungkin beberapa burung Jalak Keboh yang kita pelihara itu seringkali juga mengalami stres Karena berada di dalam kandang atau berada di dalam sangkar Nah seperti ini bosku Biarkan sampai basah kuyuk Nah lakukan seperti ini Kalau misalnya ketika ada hujan yang lebat itu dikeluarkan saja Jadi ini bisa membantu psikologis burung Jalak Keboh supaya tidak mudah stres Itu bisa dilihat burungnya diam saja Karena dia merasa juga seperti di alam bebas Nah itu tidak kelabaan, tidak saldo kemana-mana Biarkan saja seperti itu sampai basah kuyuk Setelah itu nanti proses selanjutnya kita simak bareng-bareng Setelah melalui proses mandi hujan Nanti kita kasih makan Jadi itu nanti supaya terjalin komunikasi antara kita dengan burung Jalak Keboh Bosku Nah bosku seperti ini untuk terapi pemulihan mental burung Jalak Keboh Yang stres atau yang sering salto dan giras Jadi metode-metode seperti ini bisa dilakukan Kalau ini menggunakan terapi air hujan Bisa juga dimandikan di luar sangkar Jadi metode-metode tersebut adalah Cara untuk memulihkan mental burung Jalak Keboh Supaya tidak mudah stres Nah setelah burung Jalak Kebohnya sudah cukup basah Ini untuk pendekatannya kita bisa kasih dengan jangkrik Supaya bisa lebih dekat lagi ikatan kita dengan si burung Jalak Kebohnya Seperti ini bosku Nah bosku demikian tips dari saya untuk pemulihan burung Jalak Keboh Supaya tidak gampang stres Jadi cara ini bisa kalian lakukan Semoga tips ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan juga bagikan ke semua Supaya teman-teman semua juga tahu tentang perawatan burung Jalak Keboh Dan informasi tentang perawatan burung Jalak Keboh Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan videonya Salam satu hobi Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Salam satu hobi